Pada malam pergantian tahun menuju tahun 2019, pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar zikir dan menyantuni sejumlah anak nyatim serta kaum duafa. Pada malam pergantian tahun, ribuan jemaah hadir untuk memadati Masjid Agung Al-Sultan Sarolangun. Pada momen pergantian tahun, pemerintah Kabupaten Sarolangun mengajak masyarakat untuk melakukan zikir bersama sembari mendengarkan tausiah yang disampaikan penceramah. Selain menggelar zikir pada malam pergantian tahun menuju tahun 2019, pemerintah Kabupaten Sarolangun menyantuni sejumlah anak nyatim serta kaum duafa. Bupati Sarolangun, Cendra mengatakan, tablik akbar pada momen pergantian tahun merupakan momen religi guna menghindari hal negatif. Yang kita satu, saya pikir saya bersyukur hari ini, Alhamdulillah, yang selama ini malam tahun baru kita rayakan dengan hal-hal yang kurang beropak, tapi hari ini kita lakukan luar biasa. Kita melakukan kegiatan yang sangat pengempuan, baik dari segi anjuran agama, maupun sosial kemasyarakatan, berpikir pembuatan sebenarnya sangat baik. Di mana di hari berbahagia ini kita lakukan untuk berboha bersama, bersikir, sekaligus berbagi dengan anak nyatim yang ada di seluruh lalu. Terima kasih telah menonton!